Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 15 Asmaraman SKH Oping HOO Kepala pengawal yang kini berjaga di rumah gedung hartawan COA ada tiga orang Yang pertama adalah seorang jagoan dari kota raja bernama Tio Keng berjuluk Tia Chi, si jari besi Terkenal sebagai seorang yang memiliki tangan seperti besi, dapat menusup papan tebal dan batu sampai tembus dan selain itu, pandai pula bermain sepasang pedang Tia Chi Tio Keng ini adalah seorang jagoan yang berasal dari kota raja, bahkan pernah menjadi jagoan di Istana Kaisar Kini menjadi jagoan nomor satu dari COA 1 GWE, bergajih besar Jagoan ini berusia kurang lebih 55 tahun, bertubuh jangkung kurus kering, sikapnya tinggi hati, sikap seorang yang percaya akan kemampuan diri sendiri dan memandang rendah orang lain Jagoan kedua berjuluk Hekhou, harimau hitam, bernama Jisan Hekhou Jisan ini, sesuai dengan julukannya, berperawakan kokoh, tinggi besar berkulit hitam dan dia memiliki ilmu silat harimau yang menubruk dan mencengkeram, tangkas sekali, di samping ahli bermain golok dan perisai Usia jagoan nomor dua ini sekitar 45 tahun Ada pun jagoan nomor tiga bernama Fang Su, juukannya Kang Tou Chu, si kepala baja, dan tubuhnya pendek gemuk bundar Kepalanya yang besar dan bundar itu terkenal sekali amat kuat, kebal dan dapat membobolkan tembok, sesuai dengan julukannya Selain keahlian memergunakan kepala sebagai senjata, juga Kang Tou Chu Fang Su pandai memainkan sebatang rantai besi yang berat Tiga orang kepala pengawal ini tentu saja sudah mendengar akan sepak terjam seorang pemuda bercaping lebar yang mengacau di rumah judi dan di rumah penginapan bahkan telah mengganggu majikan mereka Akan tetapi, mereka adalah jagoan-jagoan besar, terutama sekali Tia Chi Tio Kang, tentu saja memandang rendah kepada pengacau yang katanya mau datang berkunjung ke gedung majikannya itu Apalah yang perlu ditakutkan? Dia mengandalkan kepandayan sendiri yang sukar dicari tandingnya, hampir belum pernah kalah Selain itu, masih ada dua orang pembantunya yang juga amat liai, dan ada pula hampir 50 orang pengawal di rumah itu Setampun takkan mampu masuk ke dalam rumah itu tanpa ketahuan penjaga yang sudah ditempatkan di seluruh lingkungan rumah itu Dan kalau pemuda itu benar-benar berani datang, dia tentu akan menghadapi kehancuran di lias ini Akan tetapi, tidak urung jantungnya berdepak tegang ketika mendengar laporan anak buahnya bahwa pagi-pagi itu, pemuda bercaping lebar telah datang dan berada di luar pintu gerbang Tahan dia di luar pintu gerbang, aku akan menemuinya sendiri kata Tia Chi Tio Kang dan dia lalu mempersiapkan diri, memasang siang kiam pedang pasangan di punggung, kemudian mengajak dua orang pembantunya untuk keluar menemui pemuda itu Hek Hou Ji San dan Kang Tou Chu Fang Su juga sudah siap siaga dengan senjata masing-masing Mereka bertiga, diikuti puluhan orang pengawal, bersenjata lengkap seolah-olah mereka itu bukan hendak menyambut seorang pemuda, melainkan seperti hendak maju perang melawan banyak musuh Hei-hei yang mengintai dari balik caping lebarnya, diam-diam tersenyum melihat munculnya tiga orang yang nampaknya gagah, diiringkan oleh puluhan orang pengawal yang kesemuanya bersenjata lengkap Dia tidak merasa heran karena tentu hartawan Choa sudah siap siaga menanti kedatangannya Dan dia dapat menduga bahwa dia akan menghadapi kekerasan dari pihak hartawan Choa yang tentu saja merasa penasaran dan marah Atas terjadinya dua peristiwa yang merugikan uangnya dan namanya, yaitu di rumah judi dan di rumah penginapan Dengan sikap angkuh Tia Citiok yang memberi isarat kepada Hek Hau Wijisan sebagai wakil pembicara, untuk menegur pemuda itu Si harimau hitam ini selain pandai bicara, juga orangnya tinggi besar dan suaranya lantang berwibawa Hek Hau Wijisan mengerti dan dia pun maju dua langkah mendekati hei-hei Caping itu merosot turun dari kepalanya dan tergantung di punggungnya, menutupi buntalan yang berada di punggung Kini wajahnya nampak jelas, wajah yang periang, mulut yang selalu tersenyum nakal, hidung yang mancung, metu bersinar-sinar dan kadang-kadang mencorong aneh Hei-hei tersenyum, lalu memandang ke arah orang-orang itu mencari-cari, lalu dia menjeleng kepala Hem, tidak aku lihat dia berada di sini Aku mencari hartawan Choa Harap kalian sampaikan kepada majikan kalian itu bahwa aku bernama Hei-hei ingin bertemu dengan hartawan Choa Karena ada urusan penting sekali hendak ku bicarakan dengan dia Hem, orang muda, tidak muda bertemu dengan majikan kami Tidak sembarang orang boleh bertemu dengan beliau Dan karena majikan kami masih tidur, maka sampaikan saja urusanmu itu kepada kami Kami akan melaporkan dan kalau memang majikan kami berkenan menerimamu, tentu engkau dapat menghadap Hei-hei tertawa Wah, seperti hendak menghadap seorang kaisar saja Majikan kalian itu bukan raja, bukan pula orang berpangkat tinggi Dia hanyalah hartawan yang memiliki rumah-rumah judi Dan kulihat dia semalam tidak begitu tinggi hati Bahkan mau bermalam di rumah penginapan umum dan tidur bersama istri pemilik rumah penginapan Mengapa sekarang tiba-tiba saja dia tidak mau menerimaku? Ingat, kedatanganku ini akan memberi untung kepadanya Akan menyerahkan uang 50 cil lemas mendengar ucapan itu Tiga orang jagoan itu saling pandang Betapa beraninya pemuda ini Setelah memenangkan perjudian sebanyak 50 cil lemas lebih Agaknya kini dia membawa harta itu ke sini Meti mereka segera ditujukan ke arah punggung pemuda itu Di mana terdapat buntalan yang nampaknya berat Serahkan saja 50 cil lemas itu kepada kami Memang sudah sepatutnya engkau mengembalikan uang yang kau rampas dari rumah judi itu Dan mohon maaf kepada majikan kami Kata pula Hekho Wijisan Hei hei tersenyum Serahkan kepada kalian Wah, mana bisa Kalian adalah orang-orang yang paling tidak dapat dipercaya di dunia ini Sudahlah, tidak ada gunanya membuang banyak waktu bicara dengan orang-orang seperti kalian ini Bangunkan saja hartawan Coa kalau dia masih tidur Dan katakan bahwa aku datang untuk bicara dengan dia dan aku akan menyerahkan uang 50 cil lemas Tia Chi Tio Kang memberi isarat kepada pembantunya yang kedua Yaitu Kang Tau Chu Fang Su Si gundul yang pendek berperut gendut ini lalu melangkah maju Bocah sombong, serahkan saja 50 cil lemas itu kepada kami Dan engkau berlututlah, menyerah rentaknya dan tangannya menyambar Kedua lengan yang pendek itu menyambar dari kanan-kiri Mengirim pukulan dan totokan susul menyusul Gerakannya yang cepat dan mengandung angin pukulan yang kuat itu menunjukkan betapa si pendek gendut ini memang bertenaga besar dan memiliki ilmu kepandayan yang sudah tinggi Namun sekali ini dia bertemu dengan Heihei Kelihatan pemuda ini tidak bergerak sama sekali Akan tetapi serangan kedua tangan si kepala baja itu tidak mengenai sasaran Demikian halus dan cepatnya gerakan Heihei ketika kakinya membuat geseran dan tubuhnya hanya miring sedikit dan mundur selangkah Aneh bagi mereka yang nonton Karena nampaknya si gundul pendek yang menyerang dan luput Akan tetapi mengapa si gundul itu berteriak kesakitan dan kedua lengannya seperti mendadak menjadi lumpuh? Kang Tau Chu Fang Su memang terkejut dan merasa kesakitan karena kedua sikunya seperti disengat kalajengking dan kedua lengan itu tergantung lumpuh selama beberapa detik Dia tidak tahu mengapa begitu Akan tetapi Tia Chi Tio Kang, seorang ahli totok yang pandai, dapat mengerti bahwa pemuda itu telah menotok kedua siku pembantunya itu Ih, engkau kenapa sih? Datang-datang menyerang orang, lalu menjerit-jerit sendiri seperti babi disembeli Heihei Sengaja mengejeknya sehingga Kang Tau Chu Fang Su menjadi merah mukanya dan kemarahannya memuncap Dia kini merendahkan tubuhnya, kepalanya dipasang di depan dan sikapnya seperti seekor kerbau yang siap mempergunakan tanduknya dan bahkan kedua kakinya menggaruk-garuk tanah di depannya Sungguh sikap ini lucu sekali dan agaknya si gundul pendek ini memang mendapatkan ilmunya dari gerakan seekor kerbau marah Hidungnya mengeluarkan suara mendengus, akan tetapi yang menarik perhatian Heihei adalah kepala yang gundul ichi itu Dia melihat betapa kepala itu kini mengkilap, seperti diminyaki dan digosok, dan agak kemerahan Tahulah dia bahwa orang ini tidak boleh dipandang ringan dan agaknya memiliki ilmu serangan dengan kepalanya yang sudah terlatih baik dan kepala itu tentu mengandung tenaga yang amat dasyat Benar saja dugaannya Tiba-tiba si gundul pendek gendut itu mengeluarkan gerangan aneh dan tubuhnya lalu menerjang ke depan, dengan kepala lebih dulu, seperti terjangan seekor kerbau Heihei tidak mau menyambut kepala itu dengan tangan atau badannya, karena dia tidak ingin membunuh orang Pertemuan tubuhnya dengan kepala itu membahayakan nyawa lawan karena kalau sampai kepala itu terluka sedikit saja di bagian dalamnya, maka si pendek itu akan tewas Maka, dia pun lalu cepat mengelak sambil melompat ke kanan belakang Akan tetapi, kembalikan tau cu fang su sudah membalikan tubuh dan menerjangnya lagi Sungguh seperti sikap seekor kerbau Heihei melompat lagi, kini dia tiba di dekat sebatang pohon sebesar pinggangnya Sengaja dia membelakangi pohon itu dan kini kembali lawannya sudah menerjang dari depan, lebih hebat daripada tadi Dia menanti sampai kepala itu dekat sekali, lalu tiba-tiba tubuhnya melayang ke atas melewati kepala lawan Berat kepala itu menghantam batang pohon dan seketika pohon itu tumbang, batangnya patah dan remuk terkena terjangan kepala yang gundul itu Heihei memandang kagum Memang seperti yang telah diaduga Lawannya memiliki kepala di mana terkumpul tenaga yang dasyat Tentu saja dia akan mampu menerima terjangan kepala itu dengan perut atau dada atau tangannya Akan tetapi akibatnya akan terlalu hebat kemungkinan besar kematian bagi orang yang sama sekali tidak dikenalnya dan tidak pernah bermusuhan dengan dia itu Kembali Kang Toh Chu Fang Su sudah menerjang ke depan, sepasang matanya melirik juling, persis kerbau marah atau kerbau gila Kembali Heihei sengaja bergerak lambat Begitu kepala itu menyeruduk, Heihei miringkan tubuhnya dan kepala itu lewat dekat sekali dengan perutnya Hanya 2 cm saja jaraknya dan secepat kilat menyambar, tangan Heihei bergerak Plak tangan itu menghantam tengkuk, tidak terlalu keras akan tetapi cukup membuat Kang Toh Chu Fang Su terjungkal dan bergulingan sambil mengaduh-aduh Kedua tangan sibuk menjangkau tengkuk yang terkena tamparan tadi Kalau Heihei menambah sedikit lagi saja tenaganya, tentu si gundul pendek itu tidak akan mampu mengeluh lagi Kang Toh Chu Fang Su biasanya amat mengandalkan diri sendiri Maka, biarpun lehernya terasa seperti akan patah-patah dan kepalanya berkunang Dia masih cepat melompat bangkit lagi dan memandang kepada Heihei yang tersenyum lebar itu dengan pandang mati merah Seperti hendak ditelannya bulat-bulat pemuda di depannya yang sudah membuat dia malu itu Wuute angan kanannya sudah memegang rantai baja yang tadi dilibatkan di pinggangnya Rantai ini terbuat dari baja, panjangnya 1,5 meter dan cukup berat sehingga ketika diputar-putar, terdengar suara angin bersihutan Tanpa banyak cakap lagi, dia sudah menerjang ke depan dengan serangan rantainya ke arah kepala Heihei Dengan mudah saja Heihei merendahkan tubuh dan rantai itu lewat di atas kepala Akan tetapi, sekali putaran rantai itu sudah menyambar lagi ke arah kakinya Dan Heihei kembali mengelak dengan loncatan sehingga rantai itu menyambar ke bawah kaki Kini rantai berputar dan menyerang ke arah pinggangnya Melihat datangnya rantai yang menyambar ke arah pinggangnya Heihei tidak mengelak lagi, melainkan melindungi pinggang dengan sin keng Rantai itu datang melibat pinggangnya, cepat dan kuat sekali sehingga pinggangnya sudah dilibat 2 kali Kini, dengan wajah Heihei, yang membayangkan kemenangan di depan mata Untuk menebus beberapa kali kekalahannya tadi Kang Tau Chu Fang Su mengerahkan seluruh tenaga yang ada dan menarik Dia ingz membuat pemuda itu tersungkur DJ depan kakinya Akan tetapi, dia merasa seolah-olah tangannya menarik sebuah karang yang amat besar dan berat Sedikit pun tubuh Heihei tidak terbetot, apalagi sampai jeroboh tersungkur Kang Tau Chu merasa penasaran sekali Kembali dia menarik dan menarik, makin lama semakin kuat Menahan napas yang membocor sana-sini sampai terdengar suaranya ahahu-auh Beruot saking penasaran dan kuatnya dia menarik dan menahan napas Ada angin membocor dari bawah Beberapa orang sempat tertawa karena geli dan wajah Kang Tau Chu menjadi semakin merah Wah, tak tahu malu Heihei menggunakan jari tangan kanan untuk menjepit hidungnya Bau, bau Pergilah kakinya menendang Des perut gendut itu kena ditendang dan tubuh itu pun terlempar, terbanting dan bergulingan Si gendut merasa mulas sekali dan dia pun tidak mampu bangkit kembali Hanya menekan-nekan perut yang terasa mulas dalam keadaan setengah pingsan Melihat rekannya tak mampu melawan lagi, Hei Kho Wiji San marah bukan main Kekalahan rekannya ini berarti merupakan sesuatu yang memalukan Dirmia juga Dia masih belum percaya bahwa rekannya itu kalah melawan pemudemi Akan tetapi kenyataan itu tidak membuat dia jerih Bagus Pemuda sombong, kiranya engkau memiliki juga sedikit kepandayan Pantas engkau berani membuat kekacauan di kota sulumi Dia meloncat ke depan, berhadapan dengan Heihei Kalau engkau mampu menandingi Hei Kho Wiji San, barulah aku mengakui kehebatanmu sungguh disini banyak harimaunya Ada harimau gundul, ada harimau hitam, dan entah harimau apa lagi Akan tetapi sayang, harimau-harimau disini agaknya udah hompong dan kehilangan kukunya Sehingga hanya pantas untuk menakut-nakuti kanak-kanak saja Hei Kho Wiji San, aku tidak mencari permusuhan di igan kalian atau dengan siapapun juga Aku hanya ingin bertemu dengan hartawan coa Mengapa kalian menghalangi dan mencari keributan dengan aku Hei Kho Wiji San mendelik dan dialal mengeluarkan suara gerengan yang mengejutkan hati Heihei juga Banyak anak buah para jagoan itu sendiri sampai terkulai seperti mendadak kaki mereka lumpuh ketika gerengan yang merupakan auman itu menggetarkan jantung mereka Tahulah Heihei bahwa orang ini mahir sekali memergunakan suara untuk menyerang lawan Semacam ilmu KHI Kang yang disalurkan lewat suara untuk menyerang Pantas dia menjadi jurubicara teman-temannya Heihei tidak pernah memandang rendah lawannya Akan tetapi, serangan melalui auman harimau itu lewat tanpa mempengaruhinya Kalau hanya serangan seperti itu saja tidak ada artinya bagi Heihei Kalau dia mau, dia dapat membalas dengan serangan melalui suara yang seketika akan melumpuhkan lawan Seperti kebanyakan para jagoan tukang pukul yang biasa mengandalkan kekerasan dalam hidup mereka Juga Heihei Kouji San ini terlalu mengandalkan kepandayan sendiri, memandang remeh orang lain Biarpun dia tadi melihat betapa rekannya kalah oleh Heihei dengan mudah Namun dia masih belum mau mengakui kehebatan lawan dan kini dia menyerang dengan tangan kosong Mengandalkan keampuhan ilmu silatnya yang dia beri nama Hek Hau Sinkun, silat sakti harimau hitam Begitu gerengannya lenyap dan tinggal gemannya saja, dia sudah menyerang Tubuhnya melompat seperti seekor harimau menubruk, kedua lengannya dikembangkan dan jari-jari tangan itu membentuk cakar Mencengkeram ke arah leher dan ubun-ubun kepala lawan Heihei sudah waspada Dia cepat mengelak dan membiarkan tubuh lawan lewat Kalau dia mau, alangkah mudahnya untuk menyambut serangan itu dengan serangan balasan Akan tetapi dia tidak ingin menghilangkan buka lawan ini Memang ilmu silat dari Hek Hau Wijisan itu hebat sekali Cepat dan juga mengeluarkan angin pukulan yang kuat Dan jari-jari tangan itu sanggup merobek benda yang kuat dan keras Apalagi hanya kulit dan daging tubuh manusia Namun, semua serangannya selalu dapat dilakukan oleh Heihei Beberapa kali dia menubruk dan selalu gagal Karena itu, dia lalu menyerang dari jarak dekat Kedua tangannya, seperti cakar harimau, menyambar-nyambar dengan kuat sekali Heihei terpaksa menangkis ketika tangan kiri lawan dengan cepat Bukan main mencengkeram ke arah lambung kanannya Tangan kanannya menangkis lengan lawan Akan tetapi tangan yang tertangkis itu cepat membalik Dan kini mencengkeram lengan kanan Heihei dekat siku Lengan itu kena dicengkeram dan Heihei Heihei sudah merasa girang sekali Karena tentu lengan itu akan dapat dia cengkeram sampai patah dan buntung Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika jari-jari tangannya merasa betapa lengan yang dicengkeramnya itu licin sekali Seperti batangan baja yang diminyaki sehingga cengkeramannya meleset dan hanya merobek lengan baju Bereet teangan Heihei cepat sekali meraih baju orang dan sekali renggut Baju di bagian perut dan dada dari Heihei Kau Wijisan terobek lebar sehingga nampak perut dan dadanya yang berkulit hitam Salahmu sendiri, engkau merobek lengan bajuku Maka aku pun harus merobek bajumu baru lunas kata Heihei Diam-diam Hei Kau Wijisan terkejut Kalau dia tadi merobek lengan baju, hal ini tidak disengajanya karena dia gagal mencengkeram patah lengan pemuda itu Sebaliknya, pemuda itu sengaja merobek bajunya Kalau pemuda itu menghendaki, tentu bukan bajunya yang dirobek, melainkan perut dan dadanya Baru dia tahu benar bahwa ilmu silat dan gerakan pemuda ini memang hebat bukan main Maka dia tidak mau mengalami seperti rekannya tadi dan cepat dia sudah melompat ke samping Menyambar golok dan tameng, perisai, yang sudah dipersiapkan sebelumnya Orang muda, keluarkan senjatamu Mari kita bertanding senjata tantangnya dengan garang Heihei tersenyum Dia melihat betapa lengan bajunya yang kanan sudah robek Maka dia menggunakan tangan kiri untuk merenggut putus robek itu Kini ada robekan kain dari lengan bajunya Hanya sehelai kain yang panjangnya setengah meter Baik, Hei Kau Wijisan Inilah senjataku semua orang terbelalak Dan wajah Jisan yang hitam menjadi semakin hitam karena darah naik banyak ke kepalanya Dia telah dipandang rendah, dihina bahkan oleh musuhnya yang masih muda itu Bagaimana mungkin ada orang berani menghadapi golok dan perisainya yang sudah terkenal kehebatannya itu hanya dengan sepotong kain yang kendrik Pemuda ini mencari mampus Juga semua orang memandang dengan heran Tidak percaya bahwa pemuda itu akan berani menghadapi sepasang senjata itu dengan sepotong kain Orang muda, aku bukan seorang yang suka memergunakan kelcekan untuk mencari kemenangan Keluarkan senjatamu agar engkau tidak mati Konyol dan orang akan mencertawakan aku Waih, engkau menantang berkelahi dengan senjata dan ini adalah senjataku Engkau tidak percaya Hem, dengan senjataku yang istimewa ini aku sanggup mengalahkan sepuluh ekor harimau Apalagi baru seekor Majulah, hah kau jisan dan hati-hatilah agar jangan sampai engkau kalah dalam waktu kurang dari sepuluh jurus Sepasang metu jisan terbelalak, mendelik saking marahnya, bagus Bocah sombong Kalau aku kalah olehmu kurang dari sepuluh jurus, aku akan berlutut dan menyembahmu begitukah? Baik belum juga hei hei menutup mulut, sudah ada sinar golok menyambar dengan kecepatan kilat Hei hei cepat mengelak sambil mundur dan diam-diam harus mengakui bahwa gerakan hek kau jisan ini lebih hebat dibandingkan gerakan kang tou chu fang su dengan rantai bajanya tadi Memang hebat permainan golok dan perisai itu Golok itu berkelebatan menyambar-nyambar, sedangkan tubuh hah kau jisan praktis bersembunyi di balik perisai Sukar sekali bagi lawan untuk menyerang tubuhnya, sedangkan dia dengan enaknya dapat mengincar lawan dan melakukan serangannya dari bawah atau samping perisai yang terbuat dari baja tebal dan kuat Akan tetapi, kini dia menghadapi seorang lawan yang jauh lebih tinggi tingkat kepandainya, bahkan gurunya sendiri sekalipun belum tentu akan dapat menandingi pemuda ini Dengan mudah sekali hei hei dapat menghindarkan diri dari setiap sambaran golok, padahal dia seolah-olah tidak pernah mengelak lagi Tau-tau sambaran golok itu luput Hal ini karena dia telah mempergunakan ilmu langkah-langkah sakti Jiao Peo Poan San Akan tetapi, biarpun sambaran goloknya selalu tidak pernah menyentuh lawan, hek kau jisan menyerang terus bertubi-tubi dan dia tetap bersembunyi di balik perisainya Diam-diam hei hei maklum betapa lihai dan cerdiknya lawan ini Agaknya, hek kau jisan kini mengetahui benar akan kelihayan lawan Maka dia teringat akan canin dia dan andai kata dia harus kalah sekalipun, dia harus dapat mempertahankan diri sampai 10 jurus Dan ini hanya dapat dia lakukan dengan serangan bertubi-tubi sambil bersembunyi di balik perisainya Dan kini dia sudah menyerang selama 7 jurus Tinggal 3 jurus lagi dan dia dapat bertahan sampai 10 jurus Wira golok itu kembali menyambar Sekali ini tubuh hak kau jisan hampir mendekam di atas tanah Ditutupi perisai dan golok itu menyambar di atas kaknya yang nampak terjulur di bawah perisai Golok menyambar ke arah kaki hei hei Kembali hal ini menunjukkan kecerdikan jisan Dia agaknya tahu bahwa kelihayan pemuda itu yang selalu dapat menghindarkan diri dari sambaran goloknya Terletak pada geseran-geseran dan langkah-langkah kaki Oleh karena itu, kini dia menyerang kaki pemuda itu Sambil bersembunyi di balik perisainya sehingga dia sudah berani memastikan dalam hatinya bahwa tentu dia akan mampu mempertahankan sampai lebih dari 10 jurus Katakanlah dia tidak akan menang melawan pemuda ini Akan tetapi kalau dia sudah mampu mempertahankan diri selama lebih dari 10 jurus Berarti dia sudah dapat membersihkan mukanya karena pemuda itu seperti kalah bertaruh Sama sekali hek hou jisim tidak tahu bahwa hei hei memang sengaja mengalah Kalau pemuda itu menghendaki, dengan dasar tingkat ilmu kepandainya yang jauh lebih tinggi Dalam 2-3 jurus saja agaknya dia sudah akan mampu melumpuhkan semua perlawanan hek hou jisim Hei hei memang sengaja membiarkan lawannya menyerangnya secara bertubi-tubi sambil memperhatikan permainan golok dan perisai itu Mencari titik kelemahan Kalau dia mau mengerahkan sengkangnya, dengan tangan kosong saja agaknya dia akan mampu memukul pecah perisai itu Atau kalau dia mau mempergunakan kekuatan sihirnya, juga mudah baginya untuk menundukkan lawan Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal itu, menanti sampai jisan menyerangnya selama 8 jurus Kemudian, melihat betapa kaki kiri lawan itu terjulur keluar dari lindungan perisai Secepat kilat buntungan lengan baju itu menyambar ke arah pergelangan kaki itu, seperti seekor ular kain itu membelit kaki Hek hou jisim terkejut bukan main, menggerakkan goloknya untuk membacok putus kain itu Akan tetapi pada saat itu, Hei Hei telah menarik kain itu dengan tiba-tiba sambil mengerahkan tenaganya dan Tubuh Hek hou jisim yang tinggi besar itu terlempar ke atas Biarpun tubuhnya sudah melambung ke atas, kaki kirinya masih saja terlibat kain Dan sekali sentakan ke bawah, tubuhnya meluncur lagi ke bawah Dan sebelum menghantam tanah, kembali Hei Hei menggerakkan tangan Dan demikianlah, tubuh itu diputar-putar oleh Hei Hei Makin lama semakin cepat seperti lekitiran Dan akhirnya, Hei Hei melepaskan kain dan tubuh itu pun meluncur sampai jauh dan terbanting ke atas tanah Hek hou jisim sudah kehilangan golok dan perisainya yang terlepas ketika diputar-putar tadi Dan begitu tubuhnya terbanting ke atas tanah, dia pun cepat meloncat bangun Semua orang sudah merasa kagum melihat betapa si tinggi besar hitam yang sudah dipurat-putar seperti itu dan terbanting jatuh Begitu jatuh sudah dapat bangkit kembali Juga Hei Hei memandang tergelalak Betapa kebal tubuh orang itu, pikirnya Akan tetapi dia lalu tersenyum melihat betapa tubuh itu terhuyung-huyung Lalu jatuh terkulai dan tidak bergerak lagi karena pingsan Kiranya, Hek hou jisim hanya bangkit sebentar saja Kepalanya terasa pening, pandang matanya berputar-putar dan dia roboh pingsan Karena penglihatan ini memang menggelikan, diantara para anak buah yang berada di situ, banyak yang menahan senyum geli melihat tingkah jagoan kedua ini Keparat Tia Chi Tio Kang membentak keras dan dia sudah menghadapi Hei Hei, mengamati wajah dan seluruh tubuh pemuda itu Seorang pemuda yang biasa saja, pikirnya, namun mampu merobohkan Hek hou jisim dalam sembilan jurus Orang muda, sebenarnya siapakah engkau, dari mana dan apa maksudmu datang memikin kacau di sini Lagaknya tinggi, dan memang Tia Chi Tio Kang terkenal seorang yang tinggi hati Dia adalah jagoan yang datang dari kota raja, suka memandang rendah orang lain Hei Hei tersenyum Sudah ku katakan bahwa namaku Hei Hei, aku seorang perantau dan aku datang bukan untuk memikin kacau Melainkan untuk bertemu dan bicara dengan hartawan coa Kenapa engkau dan kawan-kawanmu menghalangiku? Kalian yang memikin kacau, bukan aku hem, lagakmu sombong, Hei Hei Kalau engkau mampu mengalahkan sepasang pedangku dan jari tanganku, barulah engkau boleh menghadap majikan kami Nah, rasakan kelihayan Tia Chi Tio Kang berkata demikian Dia menggerakkan tangan dan nampak kilatan sinar sepasang pedang yang sudah dicabutnya dari punggung Dan kini dia sudah memasang kuda-kuda sambil melintangkan kedua pedang di atas kepala, membentuk sebuah gunting Hei Hei mengangguk-angguk Memang kalian ini orang-orang yang tinggi hati dan biasa mengandalkan kepandaian silat untuk menggunakan kekerasan memaksakan kehendak, tidak usah cerwet Kalau engkau tidak berani, berlututlah dan menyerahkan kembali emas yang lima puluh cil itu kepada ku Hei Hei sudah kehabisan kesabaran Dia tidak mau melayani orang-orang sombong ini, maka dianggiam dia mengerahkan kekuatan sihirnya dan berkata lantang Tia Citiokeng, engkau membawa-bawa dua ekor ular berbisa di tanganmu itu untuk apakah Tia Citiokeng terkejut? Hah? Ular berbisa dia menurunkan kedua tangannya dan melihat sepasang pedangnya Matanya terbelalak dan mulutnya mengeluarkan bentakan aneh Lalu dia membuang jauh-jauh dua ekor ular cobra yang dipegangnya Dua ekor ular itu sudah mengembangkan lehernya dan agaknya siap hendak mematuknya Untung dia cepat membuangnya, kalau tidak, sekali patuk saja dia akan tewas Semua orang yang melihat betapa Tia Citiokeng tiba-tiba membuang sepasang pedangnya, menjadi heran sekali Hei Hei mengambil sepasang pedang itu dan dengan kedua tangannya, dia menekuk dua batang pedang itu Terdengar suara krek-krek dan dua patang pedang itu patah-patah Pemuda itu seolah mematahkan dua batang ranting kecil yang lemah saja Dibuangnya patahan dua batang pedang itu ke atas tanah Tia Citiokeng terbelalak Ketika dia membuang dua ekor ular itu, dia mijihat betapa dua ekor ular itu terjatuh ke atas tanah Lalu berubah menjadi dua batang pedangnya sendiri Dan dia melihat pula betapa dua batang pedangnya itu dipatah-patahkan oleh pemuda yang luar biasa itu Bagaimana, Tia Citiokeng, apakah engkau belum juga mau mengundang majikanmu untuk keluar menemui Aku tanya hi-hi yang mengharapkan agar perkelahian terhenti sampai sekian saja Akan tetapi, watak Tia Citiokeng amat tinggi hati Biarpun dia melihat kenyataan yang aneh ketika sepasang pedangnya berubah menjadi ular berbisa Kemudian sepasang pedang itu dipatah-patahkan lawan Hal yang membuktikan betapa lihainya lawan Dia masih belum mau menyerah kalah dan masih penasaran Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda sederhana seperti itu akan dapat mengalahkannya Dan mampu menandingi jari-jari tangannya Pemuda Iblis Kalau engkau tidak mempergunakan sihir dan ilmu setan Mari kita mengadu kekuatan sebagai laki-laki maksudmu Mengadu kekuatan bagaimana hei-hei bertanya Lihat jari-jari tanganku ini Tia Citiokeng mengangkat kedua tangannya ke depan Memperlihatkan jari-jari tangannya yang warna kulitnya berbeda dengan warna kulit bagian tubuh lain Kulit jari tangan itu agak memiru dan mengkilat Sudah kulihat Jari-jari tanganmu itu seperti tahu kata hei-hei sambil tersenyum mengejek Tia Citiokeng marah sekali Akan tetapi dia menahan diri dan berkata Bagus Mari kita mengadu kekuatan Jari tanganku yang seperti tahu ini boleh diadu dengan dadamu yang seperti agar-agar itu Kalau sekali tusuk dengan kedua jari telunjukku ini aku tidak mampu menembus dadamu Aku mengaku kalah bagus Bagus Pertandingan yang menarik Jari tahu melawan dada agar-agar Baik Tia Citiokeng Aku menerima tantanganmu tapi harus kubuka bajuku agar tidak sampai kotor oleh jari tanganmu Berkata demikian Hei-hei melepaskan kancing bajunya dan ketika dia membuka bajunya Nampak kulit dadanya yang putih Diam-diam Tia Citiokeng sudah mengerahkan sinkangnya Menggunakan ilmu jari besi sehingga jari-jari tangannya menjadi keras Terutama sekali kedua jari telunjuknya di mana dia memusatkan tenaga dalamnya Mereka sudah saling berhadapan Hei-hei berdiri tegak dan santai Sedangkan Tia Citiokeng berdiri dengan kaku Memasang kuda-kuda Aku sudah siap kata Hei-hei dan begitu dia bicara Tia Citiokeng sudah mengeluarkan suara bentakan nyaring dan tiba-tiba saja kedua lengannya meluncur ke depan Kedua jari telunjuknya menusuk ke arah dada kanan-kiri Cepat dan kuat sekali tusukannya itu dan semua orang yang sudah pernah melihat jagoan ini Menggunakan dua jari tangannya menusuk batu sampai berlubang dan papan sampai tembus Membayangkan betapa dada pemuda itu akan berlubang dan mengucurkan darah Krek dua jari telunjuk itu dalam saat yang sama bertemu dengan dada yang terbuka itu Dan akibatnya, tiba-tiba Tia Citiokeng menekuk pinggangnya, membungkuk dan menggenggam jari telunjuk di kedua tangan Mukanya pucat dan mulutnya merintih-rintih, mukanya penuh dengan keringat dingin Rasanya Rie yang menusuk-nusuk jantung datang dari kedua jari telunjuknya yang tulangnya patah-patah Dia mencoba untuk mempertahankan, namun akhirnya dia terkulai dan roboh pingsan Hek Hou Ji San dan Kang Tou Chu Fang Su sudah dapat memulihkan diri Melihat jagoan pertama itu roboh pingsan Mereka lalu memberi aba-aba kepada puluhan orang pengawal untuk mengeroyok hei hei Tangkap dia bunuh dia para pengawal itu bergerak lambat Mereka ragu-ragu dan merasa agak jerih melihat betapa tiga orang jagoan itu semua sudah roboh oleh pemuda sederhana ini Roboh dengan mudahnya Pada saat itu, terdengar bentakan seorang wanita Tahan semua senjata Semua orang mundur mendengar suara yang mereka kenal ini dan melihat munculnya Shokbi Gadis cantik manis yang selain menjadi pengawal pribadi hartawan Choa Juga menjadi seorang kekasihnya itu Para pengawal menahan gerakan mereka Tentu saja mereka mentaati gadis itu yang biarpun ilmu kepandainya tidak setinggi tiga orang jagoan yang telah kalah, namun memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari mereka Kalian mundur dan tidak boleh mengeroyok tamu ini Selain kalian tidak akan menang, juga majikan kita berkenan hendak menerimanya Dia memang datang untuk bertemu dengan majikan kita dan diterima sebagai tamu Shokbi Heihei Akan tetapi ia menjurah dan berkata Taihiab dipersilakan masuk Heihei juga memberi hormat dan menjawab Terima kasih, Nona